Sumakyat, lepaskan pedangmu dengan suara tegas Tiang Liong berkata. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut bukan main. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu ada hawap pukulan menyambar ke arah tengkutnya. Ia menjadi serba susah. Melepaskan jepitan pedang Sumakyat berarti memberi kesempatan kepada adik Nisan yang gila itu untuk menyerangnya lagi. Tidak melepaskannya, ia terancam pukulan hebat yang kini sudah tiba. Tiang Liong mengerahkan tenaga, memutar sepasang pensil dan terdengar suara seruan kaget Sumakyat karena pedangnya sudah terampas, secara paksa direnggut lepas dari tangannya oleh tenaga putaran yang hebat. Pada saat itu, Tiang Liong terpaksa menerima tamparan dari belakang yang mengenai pundaknya karena ia sudah miringkan tubuh dan mengerahkan singkang ke arah pundak. Ia percaya bahwa tenaga singkangnya dapat melindungi pundak yang terpukul oleh lawan yang tidak kelihatan. Plak! Pukulan yang merupakan tamparan telapak tangan halus itu tidak keras, akan tetapi ternyata tubuh Tiang Liong terguling leboh, sepasang pensil yang masih menjepit pedang Sumakyat terlepas dari kedua tangan, jatuh berkeron tangan di atas lantai kamar. Sumakyat menyalakan lampu dinding, menyeringai kepada wanita berkerudung hitam sambil berkata, Untung kau datang, ibu! Goblok! Menghadapi senjata sepasang pensil jangan mau bertempur dekat kegumam wanita itu yang bukan lain adalah Kamsian Eng. Melihat wanita ini, Tiang Liong dapat menduga siapa adanya dan ia merasa seram juga. Di dalam hati ia menertawai ucapan wanita itu. Memang kata-katanya mengandung kebenaran, yaitu bahwa keampuhan senjata Tiang adalah untuk pertempuran jarak dekat, akan tetapi mengingat akan tingkat Sumakyat, tetap saja ia akan dapat mengalahkan adik Nisan itu biarpun menggunakan siasat pertempuran jarak jauh. Akan tetapi ia tidak dapat berpikir lebih panjang lagi karena rasa nyeri dipundaknya membuat ia terpaksa mengerahkan tenaga melawannya. Baru saja ia memejamkan mat mengatur pernafasan, tiba-tiba belakang lehernya ditotok. Kagum juga hatinya karena wanita itu dapat menotoknya tanpa ia ketahui sama sekali, tanda bahwa gerakannya amat ringan. Ia kini tidak dapat bergerak pula, menjadi lemas karena yang tertotok adalah jalan darah yang berpusat di punggung. Maka ia hanya dapat rebah telentang sambil memandang ibu dan butra yang gila itu. Bagus, ibu. Kita bawa Tiang Leong kepada Chowesu, tentu tidak akan girang sekali. Tiang Leong ini menggagalkan pertemuan dan persekutuan, bahkan membahayakan kedudukan para pembantu di kota raja. Sian Eng mengangguk. Sepasang sinar metu yang amat tajam menembus kerudung hitam, membuat Tiang Leong tertegun dan ngeri. Metu itu bukan metu orang biasa. Metu itu kehilangan perasaan, kehilangan ketenangan dan kesadaran. Metu orang yang sudah gila atau metu iblis. Kau bawa dia dan mari kita pergi katanya lirih. Hehehe, nanti dulu, ibu. Masih ada lagi yang harus ku bawa bersama kita. Aku tanggung bolek Chowesu akan lebih senang hatinya dan yang akan ku bawa ini merupakan tanggungan akan bala bantuan hitam. Hehehe. Siapa? Putri Panglima Besar Hitam. Kau tunggu sebentar, ibu. Sumakyat menyarungkan pedangnya yang tadi terampas Tiang Leong, mengebut-ngebutkan bajunya dan meloncat keluar dari dalam kamar. Di ruangan tengah Sumakyat bertemu dengan Sumaceng yang berjalan tergesa-gesa bersama putri Mimi. Kiat Ji, anak Kiat, apakah yang terjadi? Aku mendengar suara ribut-ribut. Apakah kau bertengkar lagi? Mana Leong Ji? Hehehe, anakmu sudah mampu Sumakyat terkepah kurang ajar dan matanya melahap putri Mimi yang jelita. Apa? Di mana dia Sumaceng menjerit? Akan tetapi dengan lebih kurang ajar lagi Sumakyat mendorong dengan tangan kanannya ke arah dada bibinya sambil membentak. Pergilah kau. Nyonya Kiang itu cukup mengenal ilmu silat sehingga ia cepat miringkan tubuh mengelak dari dorongan kurang ajar itu. Akan tetapi tidak cukup mengenal kecurangan dan kelihayaan keponakannya. Dengan sabetan kaki yang amat cepat, Sumakyat menyerang. Kedua kaki Nyonya itu tersabet, terangkat dan tubuhnya terbanting ke lantai. Kepalanya membentur lantai dan Nyonya ini pingsan. Kau jayat Mimi membentak marah, sepasang matanya yang indah lebar itu terbelalat. Hehehe, tidak kepadamu, manis, Sumakyat terkekeh, tangannya menjangkau hendak menangkap. Akan tetapi putri Mimi bukan seorang wanita lemah. Cepat ia mengelak dan tangan kirinya yang dikepal keras menghantam dada Sumakyat, disusul tendangan kaki kanannya. Hehehe, kau gesit juga, manis Sumakyat dengan gerakan senaknya mengelak dan berusaha menangkap lagi. Namun Mimi dengan nekat melakukan perlawanan, mengirim pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan mengarah bagian berbahaya dan lemah dari tubuh lawan. Terdengar suara ribut-ribut, tanda para penghuni rumah sudah terbangun semua oleh suara hiruk-pikuk ini. Sumakyat cukup cerdik, tidak mau melayani gadis itu lebih lama lagi. Tiba-tiba ia berseru dan tangannya menyelonong, mengirim pukulan yang amat kuat ke arah muka Mimi. Gadis ini terkejut dan cepat berusaha menangkis, akan tetapi ternyata pukulan ini hanya gertakan belaka dan dilain saat tubuh Mimi sudah menjadi lemas karena tertotok oleh tangan kiri Sumakyat. Mimi mengeluh dan tubuhnya yang akan roboh itu disambar oleh Sumakyat dan dipanggulnya, dibawa lari ke arah kamar piang liong. Melihat Sumakyat kembali membawa tubuh seorang gadis hitam yang cantik, Sian Eng tidak berkata apa-apa. Wanita ini lalu menyambar tubuh kiang liong, dikempit dengan lengan kirinya, kemudian berkata singkat. Hayo pergi, ikuti aku. Bagaikan bayangan dua setan, ibu dan anak ini menghilang melalui jendela dan terus melompat ke atas genteng, berlari-lari dan lenyap di telan kegelapan malam. Di dalam gedung menjadi gempar, pangeran kiang dan para pelayan serta pengawal menjadi kaget dan gelisah melihat nyonya tiang pingsan di ruangan tengah. Lebih kaget lagi mereka melihat bahwa putri Mimi telah lenyap, demikian pula tiang liong lenyap dari dalam kamarnya yang kacau balau keadaannya. Setelah nyonya tiang siuman, barulah pangeran kiang mendengar akan perbuatan Sumakyat. Ia menghela nafas panjang dan mengomel. Ah, tidak disangkanya dia menurun ayahnya tentu saja pangeran kiang ini kenal akan Sumabuan yang memang amat jahat. Mendengar ucapan suaminya, nyonya kiang atau Sumaceng bangkit dan berkata ketus. Perlu apa memburuk-burukan nama kakakku yang sudah mati. Lebih baik kau cepat-cepat berusaha mengerahkan pengawal untuk mencari liongji dan putri Mimi. Pangeran kiang menggerakkan pundak, akan tetapi ia keluar dari kamar istrinya untuk mengerahkan pasukan pengawal. Lenyapnya tiang liong tidaklah amat menggelisahkan hatinya. Pertama karena ia tahu akan kelihayaan tiang liong sehingga lenyapnya tidak perlu dikhawatirkan. Kedua karena ia memang kurang peduli akan pemuda itu yang menurut hukum adalah putra sulungnya akan tetapi yang ia ketahui dengan yakin di dalam hati bukanlah keturunannya. Ia maklum akan permainan asmara antara istrinya dan suling emas, maka melihat sikap dan wajah tiang liong, melihat pula betapa suling emas amat mencinta pemuda itu, Ia merasa yakin bahwa pemuda itu adalah keturunan suling emas. Akan tetapi ia terlampau mencinta istri, maka ia tidak pernah membicarakan hal ini. Sementara itu, kiang liong dan Mimi dibawa lari Kamsian Eng dan Sumakyat. Semalam suntuk mereka berlari seperti terbang cepatnya menuju ke barat. Mereka melewati kota Lok Yang, terus ke barat sampai mereka tiba di luar sebuah hutan besar di kaki bukit Funil San di lembah sungai kuning. Malam telah terganti pagi dan matahari telah bersinar cemerlang. Mereka berhenti di luar hutan dan kiang liong yang sudah tertotok lemas kembali dilempar oleh wanita berkerudung itu sehingga rebah telentang di atas tanah. Sumakyat duduk di bawah pohon, tubuh Mimi di pangkunya. Ibu, kenapa berhenti? Kita menanti penjemputan. Tempat ini penuh rahasia, amat berbahaya, kata ibunya. Putri Mimi mengeluh dan bergerak perlahan, berusaha melepaskan diri dari atas pangkuan dan dari lengan Sumakyat yang memeluknya. Melihat bahwa putri ini sudah bebas dari totokan, Sumakyat, tertawa. Hahaha, manis. Tenanglah, karena aku tidak akan menyusahkanmu. Sebaliknya, engkau akan menikmati banyak kesenangan dengan aku. Haha Sumakyat memeluk erat dan mendekatkan mukanya hendak mencium. Putri Mimi meronta-ronta, namun tenaga pemuda itu jauh lebih kuat. Kamsian yang duduk bersilah, memejamkan mata, sama sekali tidak mengacuhkan perbuatan anaknya itu. Hanya Tiang Leong yang menatap dengan sepasang mat mengeluarkan cahaya berapi. Pemuda ini mengerahkan tenaga, namun totokan wanita berkerudung hitam itu benar hebat, membuat kaki tangannya lumpuh dan ia hanya dapat membentak keras. Sumakyat, demi Tuhan, kalau kau mengganggu putri itu, aku pasti akan membunuhmu. Sumakyat mengangkat muka memandang sambil menyeringai. Melihat sinar metu Tiang Leong, ia tertawa. Haha, Tiau Heng, apakah kau cemburu dan iri ia mengejek? Akan tetapi agaknya sinar metu Tiang Leong yang menyeramkan itu membuat ia kenar juga. Ia tahu betapa lihainya kakak misalnya itu maka lenyaplah untuk sementara gelora nafsunya. Ia mendorong tubuh Mimi dari atas pangkuan. Gadis ini terjungkal dan jatuh ke atas tanah, rebah miring. Biarpun ia sudah dapat bergerak, namun ia pura-pura tak berdaya dan terus rebah miring, di dalam hati merasa lega bahwa untuk sementara ia terbebas daripada penghinaan. Akan tetapi tentu saja ia amat cemas, apalagi mengingat bahwa pangeran mahkota hitam tertawan musuh, dan kini dia sendiri, bahkan Tiang Leong, satu-satunya orang yang dapat ia harapkan juga tertawan. Mereka tidak lama menanti. Dari dalam hutan terdengar suara seperti lolong serigala susul menyusul, makin lama makin dekat dan tak lama kemudian muncullah dua belas orang Hwesyo jubah merah yang segera memberi hormat kepada Kamsian Eng. Seorang di antara mereka, yang bermuka hitam, segera berkata, Maafkan Pim Cheng sekalian yang agak lambat menyambut. Kamsian Eng bangkit, tak menjawab hanya menggerakkan tangan kepada Sumakyat, memberi tanda agar puteranya mengikutinya. Kemudian ia menyambar dan mengempit tubuh Tiang Leong. Sumakyat memondong putri Mimi lalu mengikuti ibunya, diiringkan dua belas orang Hwesyo jubah merah, memasuki hutan yang besar dan gelap. Hwesyo muka hitam sebagai penunjuk jalan membawa mereka berjalan melalui pohon-pohon besar menerjang alang-alang dan berputar-putaran. Sungguh jalan yang amat sulit bagi orang luar dan hanya jalan inilah yang dapat dilalui dengan aman. Mengambil jalan lain berarti harus menghadapi bahaya jebakan-jebakan rahasia, pasukan-pasukan terpendam dan hujan anak panah. Setelah berpisah dari Yew Syangki yang akan mengumpulkan teman-teman para tokoh Kaipang, Kwe Ilan melanjutkan perjalanan-melanjut perjalanan seorang diri menuju ke barat. Ia melakukan perjalanan cepat sekali dan ia tiba di kaki bukit Funiusan pada sore hari menjelang senja. Jantungnya berdebar keras. Ia belum pernah melihat putera mahkota hitam, akan tetapi karena pangeran mahkota itu adalah putera angkat ibu kandungnya, maka berarti saudara angkatnya pula. Ia hanya tahu bahwa putera angkat ibunya itu bernama pangeran talibu. Biasanya ia tak senang dan iri kalau teringat akan pangeran ini, akan tetapi mendengar pangeran ini tertawan oleh Bawilek Chowesu, ia menjadi gelisah sekali. Ia sendiri menjadi heran mengapa ia menjadi begini. Jantungnya terasa bergetar penuh kecemasan dan hasrat satu-satunya yang memenuhi hatinya hanya pergi menolong dan membebaskan pangeran itu daripada orang-orang haesisya. Ibu kandungnya, ratu hitam, tentu susah sekali hatinya kalau sampai pangeran mahkota ini tertimpa bencana. Kini ia dapat menggambarkan betapa keadaan ibu kandungnya itu. Melihat watak gurunya, sudah pasti ia dahulu dipisahkan secara paksa oleh gurunya dari ibu kandungnya. Dan tentu saja ibu kandungnya mengangkat seorang putera yang menjadi penggantinya. Ibu kehilangan dia, anak kandung, kalau sekarang harus kehilangan lagi putera angkat, alangkah akan hancur hatinya. Hutan yang lebar dan gelap itu tidak menjadikannya gentar. K.W. Ilan seorang gadis yang tak pernah mengenal takut. Pula ia sudah terbiasa di dalam gelap. Tidak percuma ia sejak kecil dahulu tinggal di dalam istana bawah tanah. Dengan hati tambah, K.W. Ilan mencabut pedangnya kemudian memasuki hutan. Ada sebuah lorong kecil di dalam hutan itu dan jalan inilah yang ia ambil. Sunyi sekali keadaan dalam hutan, sunyi dan gelap, bahkan sedikit pun tak ada angin bertil. Jalan kecil itu penuh daun kering. Baru kurang lebih seratus langkah ia berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba kakinya menginjak alat rahasia yang tersembunyi di bawah tumpukan daun kering. Terdengar bunyi bersuitan dari kanan-kiri dan peluhan batang anak panah menyambar ke arahnya dari pohon-pohon di kanan-kiri, anak panah yang luncur dari busur digerakan oleh alat-alat rahasia secara otomatis. K.W. Ilan tidak mau bertindak sembrono. Ia berdiri tegak dan tetap di tempatnya, hanya memutar pedangnya menjadi segulung sinar melindungi tubuhnya. Semua anak panah terpukul runtuh dan akhirnya hujan anak panah itu pun berhenti. K.W. Ilan amat cerdik. Ia dapat menduga bahwa kiranya bukan hanya ini tempat yang mengandung rahasia serangan atau jebakan gelap. Ia memandang kesekeliling. Kalau ia mengambil jalan liar, besar sekali bahayanya ia akan tersesat di dalam hutan ini, apalagi malam hampir tiba. Kalau melalui jalan kecil ini ia akan menghadapi bahaya jebakan-jebakan rahasia yang lebih berbahaya lagi. Ia memandang ke atas dan matanya yang indah berseri-seri. Itulah jalan yang paling tepat, pikirnya dan sekali ia mengejutkan kaki pada tanah dan mengayun tubuh, tubuhnya yang ramping itu melayang ke arah pohon. Kemudian mulailah ia melanjutkan perjalanan melalui jalan atas yaitu berlomcatan dari pohon ke pohon. Hal ini tidak terlalu sukar ia lakukan karena pohon-pohon di situ amat lebat, sambung menyambung di kanan-kiri jalan kecil yang dari atas nampak putih. Dengan enaknya K.W. Ilan terus berlomcatan sehingga dalam waktu singkat ia sudah masuk ke dalam hutan, melampaui lebih seratus batang pohon besar. Tiba-tiba ketika ia meloncat ke sebuah pohon besar, ada bayangan hitam lebar seperti layar menyambar ke arahnya. Cepat ia menggerakkan pedangnya ke depan, diputar sambil mengerahkan tenaga. Kring-kring, beret. Ketika ia memandang, kiranya yang menyambarnya adalah sehelai jala yang dalamnya dilengkapi dengan kaitan-kaitan baja. Ia bergidik dan marah sekali, apalagi ketika melihat lima ekor menyet sebesar manusia berlompatan dan menyerangnya dari lima penjuru. Gerakan binatang-binatang ini tentu saja amat tangkas. Sambil cecowetan mereka menyerbu, menggerakkan kedua lengan yang panjang berbulu. K.W. Ilan boleh jadi pandai ilmu silat dan andai kata ia dikeroyok di atas tanah, jangankan hanya oleh lima ekor menyet, biar oleh lima puluh ekor menyet sekalipun ia tidak akan gentar. Kini ia berada di atas dahan-dahan pohon yang tentu saja merupakan daerah monyet. Binatang-binatang itu tentu saja dapat bergerak lebih leluasa dan gesit. Betapapun juga, K.W. Ilan tidak kehilangan akal. Tangan kirinya sudah merogoh saku dan sekali tangan kirinya bergerak, sinar hijau menyambar. Itulah jarum-jarum hijau. Lima ekor monyet itu tak dapat mengelak dan dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati K.W. Ilan ketika mendengar betapa monyet-monyet itu mengeluarkan suara mengadu seperti manusia. Kiranya mereka adalah manusia-manusia yang menyamar sebagai monyet, agaknya untuk mengawasi daerah itu sekalian menjadi penjaga. Setelah mendapat kenyataan bahwa mereka itu manusia, K.W. Ilan menjadi makin tabah. Lima orang itu masih berusaha bergantung pada dahan-dahan pohon. K.W. Ilan menerjang maju, lima kali siangbok yang berkelebat dan lima orang itu terpelanting ke bawah tanpa dapat mengeluh lagi karena mereka semua telah tewas. Akan tetapi pada saat itu terdengar ledakan keras dan, pohon besar di mana K.W. Ilan berada itu tiba-tiba roboh. K.W. Ilan tentu saja menjadi kaget dan panik. Hendak meloncat turun, takut tertimpa dahan-dahan pohon raksasa ini. Kalau tidak, juga terdapat bahaya terbanting bersama pohon. Biarpun terancam bahaya maut, gadis ini masih tidak kehilangan akal. Ia memergunakan pandang matanya yang tajam dan terbiasa di tempat gelap, mengikuti robohnya pohon itu sambil berpegang kuat-kuat pada dahan. Setelah tahu arah pohon roboh, ia cepat menyelinap dan berpindah pada dahan sebelah atas sehingga ia berada di dahan yang akan menjadi bagian teratas apabila pohon itu sudah rebah di tanah. Kemudian, sambil mengerahkan seluruh ginkangnya, sebelum pohon itu menimpa tanah, ia sudah mengejut tubuhnya ke depan, melampaui pohon itu dan melayang turun ke atas tanah sambil menyambar ujung dahan terpanjang. Untung sekali bahwa dalam seperempat detik terakhir ia ingat untuk menyambar ujung ranting dari dahan terpanjang pohon itu, karena begitu kedua kakinya turun menginjak tanah yang tertutup daun-daun kering, tiba-tiba tanah itu bergoyang dan tubuhnya terjeblos ke dalam lubang sumur yang amat lebar dan dalam. Kwe Ilan menahan napas, mengerahkan tenaga menarik tubuhnya ke atas dengan bantuan ujung ranting pohon. Tubuhnya mencelap keluar dari sumur dan ia tidak berani lagi turun ke atas tanah yang banyak jebakannya melainkan memeluk dahan terendah sebatang pohon terdekat. Kini ia nongkrong di atas dahan mengeluarkan sapu tangan dan menghapus dahi dan leher yang penuh dengan keringat dingin. Tangan yang dipergunakan untuk menghapus keringat itu agak gemetar, jantungnya berdebar-debar. Bukan main, pikirnya. Kini terdengar suara hiruk pikuk yang datangnya dari tengah hutan. Bahaya baru lagi mengancam pikir Kwe Ilan. Ia berada terlalu dekat dengan mayat lima orang itu, dan hal ini berbahaya. Para penjaga tentu akan memeriksa sekeliling tempat ini. Ia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi ia gentar juga mengingat akan banyaknya alat rahasia yang demikian berbahaya. Di samping ini, ia tidak ingin bertempur dengan mereka sebelum dapat menemukan dan menolong pangeran mahkota. Lebih baik ia bersembunyi. Akan tetapi soalnya yang repot, di mana tempat sembunyi. Kwe Ilan memandang ke sekeliling. Ia tidak mempercayai jalan kecil itu. Tentu banyak jebakan. Bersembunyi di pohon juga tidak aman. Buktinya tadi ia bertemu lima orang yang menyamar sebagai monyet. Dari atas pohon ia melihat tak jauh dari situ terdapat sebuah jurang. Ia lalu berloncatan mendekati jurang ini melalui pohon-pohon menjauhi jalan kecil. Kemudian dengan hati-hati sekali ia turun dari pohon, tidak berani meloncat. Ia masih berpegang kepada batang pohon ketika kakinya turun ke tanah, kemudian ia melangkah maju perlahan-lahan menggunakan sebatang ranting sebagai tongkat. Ia menekan tanah di depan tongkat lebih dulu sebelum kakinya menginjak. Akan tetapi ternyata bagian yang liar ini tidak ada jebakannya. Suara manusia terdengar makin mendekat dan akhirnya tampaklah obor yang cukup banyak. Malam telah tiba. Kawi ilan menelungkup di pinggir jurang. Jurang yang kecil, lebih mirip sebuah sumur besar yang dindingnya batu karang. Perlahan-lahannya merayap turun, berpegang kepada akar-akar pohon dan batu-batu menonjol. Akhirnya ia berhenti dan bersembunyi di bawah sebuah batu yang menonjol, terlindung dari atas oleh batu itu. Tempat ia bersembunyi itu tidak berapa jauh dari tempat pohon roboh tadi dan ia mulai mendengar jejak kaki banyak orang dan suara mereka, ada yang berbahasa daerah yang ia mengerti. Siapa yang terjebak? Di mana dia terdengar suara yang parau? Tidak ada bayangan seorang setan pun seru suara yang lain, suaranya tinggi. Wah, mereka ini tewas. Bawa obor, biarkan pin ceng memeriksanya. Kawi ilan tersenyum. Girang hatinya bahwa ia memasuki tempat yang benar. Itulah suara orang haesih sia dan yang terakhir tentulah seorang hwesho jubah merah, anak buah bolek cowosu. Tak salah lagi, di sini markas baru bolek cowosu, dan menurut suhengnya, di sinilah pangeran mahkota tertawan. Ia memutar otaknya. Agaknya penjagaan di daerah ini pasti amat kuat, jauh lebih kuat daripada markas bolek cowosu di Bukit Kau Likungsan di Lembah Nuki yang dahulu, karena selain markas ini dekat kota Raja Kerajaan Sang, juga pengalaman di Kau Likungsan yang dibasmi orang-orang bengkau tentu membuat bolek cowosu kini berhati-hati. Apa akal untuk dapat menemukan pangeran mahkota yang ditawan? Suara orang-orang di sebelah atas makin ribut. Benar saja, mereka kini mencari-carinya. Mereka sudah tahu bahwa lima orang anak buah yang menyamar sebagai monyet itu tewas oleh tangan manusia, terluka jarum dan tewas oleh bacokan pedang. Makin jaias suara mereka ketika mendekat dan tak lama kemudian K.W. Ilan mendengar menyambarnya puluhan senjata rahasia dan anak panah ke dalam jurang atas sumur di mana ia bersembunyi. Kalau ia bersembunyi di dasar jurang itu, tentu tubuhnya dihujani senjata rahasia. Akan tetapi di bawah batu besar yang menonjol ini, ia terlindung dan aman. Kalau dia bersembunyi di bawah tentu mampus terdengar seorang berkata. Kemudian suara mereka makin menjauh. K.W. Ilan maklum bahwa bahaya telah lewat, maka ia cepat merayap naik. Dari tepi jurang ia mengintai. Lima buah mayat itu telah mereka angkut dan masih ada beberapa orang berkeliaran mencari-cari di sekitar tempat itu dengan obor di tangan. K.W. Ilan menyelinap dan berindap-indap membayangi seorang tinggi besar, bangsa H.S. Isia yang mencari sendirian ke jurusan barat. Orang H.S. Isia ini memandang ke kanan-kiri, sebuah obor di tangan kiri dan sebuah golok di tangan kanan. Ia membabati alang-alang dengan goloknya, mencari-cari. Tiba-tiba dua batang jari yang kecil namun kuatnya laksana baja menotok lehernya dan seketika orang H.S. Isia itu lumpuh dan pingsan. Bagaikan iblis sendiri bayangan K.W. Ilan berkelebat dekat, menerima obor dan golok yang terlepas dari tangan orang H.S. Isia itu, membuang golok dan menangkap lengan korbannya, lalu memadamkan obor, mengempit tubuh yang lemas itu dan membawanya naik ke atas pohon. Ia merasa yakin bahwa kini pohon merupakan tempat sembunyi yang aman setelah orang-orang itu tadi mencari dengan teliti. Makin dekat tempat pohon tumbang makin baik karena kini mereka berpencar mencari ke tempat yang agak jauh. Jawab saja dengan anggukan, disikrawe Ilan dekat orang H.S. Isia yang ditawannya setelah ia menotok urat gelagu orang itu. Kau tahu di mana pangeran mahkota hitam ditawan? Orang itu menggeleng kepalanya. Jangan kau bohong. Kalau kau mau mengantarku ke tempat tawanan itu, kau takanku bunuh. Kembali orang itu menggeleng kepala, kini dengan keras. Ketika K.W. Ilan memandang di bawah sinar bulan yang bersinar melalui celah-celah daun pohon, ia melihat betapa orang itu memandang kepadanya dengan mata melotot penuh kebencian. Sebuah muka yang membayangkan keras hati dan keras kepala, sedikit pun tidak takut atau tunduk. Ia menjadi gemas dan sadar akan kekeliruannya. Mengapa ia menawan seorang H.S. Isia? Tentu saja orang H.S. Isia akan membela pemimpinnya dengan taruhan nyawa, menganggap diri sendiri seorang patriot, seorang pahlawan. Tadi ia melihat banyak orang sebangsanya, bukan orang H.S. Isia. Kalau orang H.S. Isia sudah membantu H.S. Isia menentang kerajaan sendiri, dia adalah seorang pengkhianat. Dan biasanya, seorang pengkhianat adalah seorang pengecut, hanya berjuang untuk uang dan kedudukan. Orang yang berjuang untuk cita-cita bangsa, bangsa apapun juga, adalah seorang patriot yang tentu tidak takut mati. Sebaliknya seorang yang berjuang untuk harta dan kedudukan sehinggalah menjadi pengkhianat bangsa, tentu seorang pengecut besar. Orang seperti itu tentu takut mati. Sadar akan kekeliruannya ini K.W. Ilan lalu menotok tubuh tawanannya sehingga menjadi lumpuh, dan ia menjepitkan tubuh itu di antara dua dahan bercabang, kemudian dengan gerakan tangan ia merayap turun dari pohon. Ia berlaku hati-hati, tidak berani sembarangan meloncat. Setelah mencari dengan hati-hati, menyelinap di antara alang-alang dan pohon-pohon, akhirnya ia melihat seorang laki-laki tinggi kurus, berpakaian seperti pengemis penuh tambalan membawa obor dan pedang mencari-cari seperti orang haesih sia tadi. K.W. Ilan merunduk sampai dekat, kemudian bergerak cepat seperti tadi, membikin orang itu tidak berdaya dan pingsan dengan sebuah totokan di belakang telinga. Kembali ia membawa orang itu naik ke atas pohon. Tepat dugaannya, pengemis baju bersih yang berjiwa hianat ini menjadi ketakutan, apalagi ketika ia mengenal bahwa yang menawannya adalah mutiara hitam yang sudah amat terkenal di antara kaum sesat dunia pengemis. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, akan tetapi ia tidak berani berteriak minta tolong karena tak dapat bersuara akibat totokan pada urat gagunya. Bawa aku ke tempat tahanan pangeran mahkota hitam, dan kau tidak akan kubunuh, desis K.W. Ilan sambil menempelkan pedangnya di leher orang itu. Si pengemis terbelalak, lalu mengangguk-angguk. Akanku bebaskan totokanmu dan kau boleh berteriak minta tolong, akan tetapi pedangku akan menembus lehermu sebelum ada kawanmu yang datang untuk menolongmu. Kembali orang itu menggeleng-geleng kepala dan dengan sebuah totokan K.W. Ilan membebaskannya. Ampunkan aku, nih hiap. S.S.T., jangan banyak cerewet, disik K.W. Ilan. Hayo bawa aku ke tempat itu. Mereka turun dari pohon, K.W. Ilan terus mengikuti orang ini dengan ujung pedang ditodongkan di punggu. Pengemis itu lalu mengambil jalan simpangan, melalui alang-alang dan kumpulan pohon yang besar dan liar, jauh dari jalan kecil yang penuh jebakan. Sampai lima kali orang itu menyuruh K.W. Ilan berhenti di tempat-tempat tertentu, berbisik bahwa tempat itu terjaga oleh seorang dua orang penjaga. K.W. Ilan menotoknya lumpuh, kemudian merayap ke tempat penjagaan. Pedangnya bekerja cepat dan di setiap tempat penjagaan rahasia ini dua atau tiga orang penjaganya roboh binasa semua sebelum mereka sempat bergerak. Akhirnya, lima tempat penjagaan rahasia dapat dilalui dan mereka kini menuju ke tepi sungai Wongho, sebuah daerah yang berbatu-batu besar. Biarpun K.W. Ilan melakukan perjalanan malam yang gelap, hanya diterangi bulan sepotong, namun ia mencatat jalan liar ini di dalam ingatannya. Kalau sudah berhasil membebaskan pangeran mahkota, jalan ini akan membawa mereka keluar dari sarang Bolek Chowosu. Di sanalah tempat tahanan itu, nih hiap. Di dalam goa yang tampak dari sini itu, pengemis yang ditawan itu berbisik, suaranya gemetar dan dengan ujung bajunya ia menghapus peluh. Mereka telah melakukan perjalanan yang amat sukar dan amat lambat sehingga malam telah menjelang pagi ketika mereka tiba di tempat ini. K.W. Ilan menggerakkan jari tangannya menotok tawanannya. Orang itu mengeluarkan suara keluhan dan roboh tak mampu bergerak lagi, hanya sepasang matanya saja yang bergerak-gerak memandang penuh rasa takut. Nyawanya berada di ujung rambut. Andai kata ia terbebas dari kematian di tangan gadis ini, kalau Hoesyo jubah merah tahu akan perbuatannya membawa mutiara hitam ke sini, ia pasti akan mengalami kematian yang lebih hebat lagi. Dengan amat hati-hati K.W. Ilan merayap di bawah rumpu tinggi, mendekati bukit-bukit batu yang berbaris di sepanjang tepi sungai. Setelah tiba di barisan batu itu, ia meloncat dan menyelinap di belakang batu, lalu perlahan-lahan ia bergerak mendekati goa batu yang tadi ditunjukkan dari jauh oleh tawanannya. Tiba-tiba ia berhenti dan menyelinap di belakang batu, mengintai. Jantungnya berdebar keras karena tegang. Kiranya di depan goa yang cukup besar itu terdapat lima orang penjaga. Dan melihat keadaan mereka, ia dapat menduga bahwa lima orang yang bertugas menjaga tempat tahanan ini tentulah bukan orang-orang biasa. Tiga orang Hoesyo jubah merah yang bersenjata pedang, seorang bangsa H.S.I.S. yang tinggi besar dan memegang sebuah penggada yang mengerikan karena selain besar dan berat juga dihias duri-duri runcing, sedangkan orang kelima adalah seorang kecil pendek yang memegang toya. Melihat tambal-tambalan pada pakaian orang ini jelas bahwa dia seorang tokoh kaipang yang sesat. K.W.I.L.N. mengintai, hatinya berguncang. Tentu saja ia tidak gentar. Akan tetapi tampaknya lima orang itu cukup tangguh. Kalau ia melompat keluar dan dikeroyok lima, tentu tidak dapat mencapai kemenangan secara cepat. Dan kalau ia tidak bekerja cepat dan keburu datang bala bantuan atau bowlektowicu muncul sendiri, usahanya tentu akan gagal. Ia mulai menyesal mengapa tidak datang bersama Yew Syangki. Kalau ada pemuda itu di sampingnya tentu akan lebih kuat keadaannya dan lebih banyak harapan akan berhasil. Apalagi kalau piang liong ikut membantu. Pemuda hebat. Pemuda lihai luar biasa. Tiba-tiba K.W.I.L.N. mencubi telinganya sendiri. Hatinya gemas. Mengapa tiada hujan tiada angin ya teringat dan mengenang pemuda itu? Ih, pemuda sombong. Tidak memandang macu kepadanya. Padahal semua pemuda, yang tampan-tampan dan gagah-gagah, seorang demi serang jatuh cinta kepadanya. Mula-mula teng haulem si berandal. Hampir ia tertawa ketika teringat kepada haulem. Kemudian siang kean li, dan Yew Syangki. Akan tetapi piang liong ini tidak memandang sebelah macu kepadanya. Si sombong, mentang-mentang menjadi murid suling emas lalu besar kepala. K.W.I.L.N. makin gemas. Menghadapi tugas berat. Mengapa ia masih melamun yang bukan-bukan? Salahnya orang Shiki yang itu. Ia mengusir semua kenangan, kemudian menjemput batu kecil, dilemparkan ke sebelah kanannya, kurang lebih 20 meter jauhnya dari mulut goa-goa. Eh, apa itu seorang di antara mereka bangkit berdiri, yakni Hwasyo jubah merah yang kepalanya besar sekali. Ia mencabut pedang lalu mengerut tuh. Biar Pim Cheng periksa, siapa tahu ada musuh. Benar, mari kita periksa, Su Heng, kata Hwasyo kedua yang kurus kering seperti cecak mati sambil mencabut pedangnya pula. K.W.I.L.N. siap dengan jarum-jarumnya, mendekam di belakang sebuah batu besar. Ketika ia mendengar jejak kaki dua orang Hwasyo ini sudah datang dekat, lewat di depan batu besar, ia membiarkan mereka lewat beberapa langkah, kemudian tiba-tiba ia menyerang dengan jarum-jarum hijau dari belakang. Hebat bukan main serangan ini. Jarum-jarum hijau itu adalah senjata-senjata rahasia yang halus sekali, dilontarkan dengan tenaga sinkang sehingga hampir tak mengeluarkan suara, saking cepatnya hanya tampak sinar kehijauan. Apalagi dilontarkan dari jarak dekat dan dari belakang si korban, benar-benar amat berbahaya. Dua orang Hwasyo itu adalah murid-murid pilihan Bu Wilek Chowosu, akan tetapi menghadapi serangan gelap seperti ini mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Biarpun mereka yang telah memiliki gerak reflek lumayan, namun ketika mengelap masih kurang cepat sehingga dua-tiga batang jarum telah menyusup ke dalam kulit memasuki daging meracuni darah. Dua orang Hwasyo ini menjerit, terhuyung-huyung dan sinar hijau pedang siangbok kiam dua kali bergerak, menamatkan riwayat dua orang Hwasyo ini. Setelah membunuh dua orang lawannya, Kwe Ilan cepat menyelingap kembali ke belakang batu besar. Tiga orang penjaga yang lain terkejut sekali, dengan lompatan-lompatan jauh mereka menyerbu. Kwe Ilan memergunakan kesempatan ini untuk memutar batu besar, lalu cepat ia lari memasuki goa. Ia melihat seorang pemuda yang tampan, tubuh dari pinggang ke atas telanjang, berdiri dengan terbelenggu. Pemuda ini setengah pingsan, bersandar pada rinding batu, tubuhnya yang kuat dan berkulit putih bersih itu penuh dengan luka-luka bekas cambukan. Namun wajah yang tampan itu masih membayangkan kegagahan dan keagungan, sedikit pun tidak kelihatan takut atau khawatir. Kwe Ilan memegang pundaknya, mengguncangnya perlahan. Eh, sadarlah! Pemuda itu membuka matanya, memandang heran, seakan-akan tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Sinar matanya yang tajam itu seperti bertanya apakah ia dalam mimpi. Jawablah, apakah engkau ini pangeran mahkota hitam yang bernama pangeran talibu? Pemuda itu sejenak memandang tajam, lalu balas bertanya. Engkau siapakah, Nona? Bagaimana kau bisa? Tidak penting aku siapa, yang penting, apakah kau benar pangeran mahkota talibu? Suaranya gemas dan tidak sabaran. Pemuda itu menahan senyum yang mengembang di bibirnya, lalu mengangguk. Aku mengenalmu. Ya, aku mengenalmu. Kau tidak asing bagiku, tapi di mana dan kapankah? Nona, kau siapakah? Wah, kau cerwet benar, apakah pangeran-pangeran memang cerwet? Aku datang untuk menolongmu. Pemuda itu tiba-tiba membelalakan matanya dan berseru. Nona, awas. Kau ilan yang sudah lega hatinya karena yakin bahwa pemuda inilah pangeran mahkota hitam yang harus ditolongnya, cepat membalikan tubuh dan pedang siang bokiam sudah berada di tangan kanannya. Kiranya tiga orang itu, sisa para penjaga sudah kembali ke situ dan berdiri di depan goa dengan senjata di tangan dan sikap mengancam. Melihat ini pangeran tali bebu mengeluh, memejamkan matu dan berkata lirih. Nona, kenapa kau mengorbankan diri untukku? Kenapa ia tidak berani menoleh, tidak tega menyaksikan Nona ini dikeroyok para penjaga yang ia tahu amat lihai. Di samping kekhawatirannya, ia pun masih mengingat-ingat di mana dan kapan ia pernah melihat Nona ini. Wajah yang jelita itu bukan asing baginya, wajah yang amat dikenalnya, akan tetapi ia tidak ingat kapan dan di mana. Pangeran tali bebu makin merapatkan matanya, keningnya berkerut ketika ia mendengar suara denting riuh bertemunya senjata tajam, diseling bentakan marah tiga orang penjaga yang mengeroyok Nona itu. Ia tahu betapa lihai para penjaga itu, terutama sekali hwasyo-wasyo jubah merah. Seorang gadis remaja seperti tadi mana akan mampu bertahan melawan pengeroyokan mereka? Melawan seorang di antara mereka saja sudah cukup berat. Kecuali kalau darah itu memiliki ilmu kehebatan sehebat ibunya. Ibunya. Teringatlah ia sekarang. Gadis itu mirip benar dengan ibunya. Hanya bedanya tua dan muda. Metu itu, bibir itu. Ia menjadi makin heran dan makin khawatir. Sepuluh menit sudah lewat. Suara pertempuran sudah berhenti. Ah, tentu gadis yang mirip ibunya itu sudah menggeletak menjadi mayat. Atau tertawan. Ih, kalau ia teringat akan nasib lima orang gadis yang jatuh ke tangan Bolek Chowesu, Butek Siulem dan Siaw Bin Lomo, ia menjadi ngeri. Lebih baik darah ini mati saja daripada tertawan hidup-hidup. Talibu membuka matanya dan, ia terbelalak heran dan juga kagum. Tiga orang penjaga sudah menggeletak di depan Goa, tak bernyawa lagi. Adapun darah itu sejenak memandang ke sekeliling depan Goa, kemudian meloncat masuk ke dalam Goa, gerakannya seperti seekor burung, demikian ringan dan lincah. Wajahnya tetap tenang dan napasnya biasa saja seakan-akan bukan seperti orang yang baru saja dikeroyok tiga lawan berat. Tahanlah, aku akan melepaskan belenggu bisik Kawe Ilan dan sinar hijau berkelebat ketika ia menggerakkan pedangnya. Terdengar suara nyaring empat kali. Pangeran Talibu menggigit bibir karena setiap kali pedang membabat belenggu, ia merasa kulit tangan atau kakinya panas dan sakit. Akan tetapi kini ia telah bebas, belenggu yang mengikat kaki tangannya sudah putus semua. Ia menjadi makin kagum, memandang Kawe Ilan dengan sepasang netu bersinar-sinar. Nona, kau! SSTT, mari kita lari Kawe Ilan menyambar tangan pangeran itu dan ditariknya keluar dari Goa, diajak lari cepat meninggalkan Goa. Tak jauh dari Goa Talibu melihat mayat dua orang Hwesyo jubah merah, maka mengertilah ia mengapa hanya ada tiga orang penjaga yang tadi mengeroyok gadis perkasa ini. Kiranya yang dua orang sudah dipancing keluar dan dibunuh pula. Talibu lalu mengambil sebatang pedang milik Hwesyo itu, barulah ia mengikuti Kawe Ilan sambil berkata, Nona, kau benar hebat. Aku kagum dan berterima kasih. SSTT, jangan cerwet. Kita belum bebas di Sikrawe Ilan galak. Talibu yang berjalan berindap-indap di belakang gadis ini mau tak mau tersenyum. Gadis ini hebat, memiliki ilmu silat tinggi dan ketabahan yang luar biasa. Juga galaknya tidak kepalang. Baru sekali ini selama hidupnya ia dimaki-maki cerwet beberapa kali oleh seorang gadis remaja. Dia, putra ratu hitam, pangeran mahkota yang disembah-sembah rakyatnya, kini dicerwet-cerwetkan oleh seorang gadis jelita yang galak. Akan tetapi belum lama mereka pergi, baru tiba di daerah hutan, terdengar bunyi trompet dan dari empat penjuru munculah pasukan H.S.I. Sia yang mengurung mereka. Pangeran Talibu tertawa, membuat K.W. Ilan terheran dan gadis ini menoleh. Memandang pangeran itu, khawatir kalau-kalau dalam keadaan terancam pangeran itu menjadi gila karena takut. Akan tetapi pangeran yang tak berbaju, tubuhnya luka-luka itu berdiri tegap dengan sikap gagah, pedang yang dipungutnya tadi melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar, wajahnya amat tampan. Pangeran itu membalas pandang matu K.W. Ilan dan berkata, Bagus! Seperti inilah selayaknya seorang pangeran tewas. Tidak mati konyol dalam gua sebagai tawanan. Mati dalam medan perang adalah mati nikmat, mati terhormat. Namun, kalau Tuhan menghendaki dan aku akan dapat terbebas daripada ancaman ini sehingga dapat melanjutkan hidup, Percayalah, aku talibu selama hidupku tidak akan pernah melupakan engkau. Sekarang aku tidak peduli lagi. Andai kata kita berdua takkan dapat lolos, bagi aku, mati dalam bertanding di sampingmu merupakan kehormatan besar. Ha ha ha! K.W. Ilan memandang dengan macu berseri. Sungguh patut menjadi seorang pangeran. Patut menjadi putera angkat ibu kandungnya. Patut menjadi kakak angkatnya. Pemuda ini memiliki semangat pendekar, jiwa satya, dan amat tampan. Ia pun tersenyum dan berkata lirih, Pangeran talibu, selama nyawa saya belum meninggalkan badan, selalu masih ada harapan untuk hidup. Mari kita menghajar anjing-anjing ha esisya itu. Bagus! Kau hebat sekali, Nona! Marilah kita mati bersama atau bebas pangeran talibu berseru penuh semangat sambil menerjang maju, memutar pedangnya. Melihat gerakan pedang pangeran itu, K.W. Ilan maklum bahwa orang-orang ha esisya untuk sementara tidak mungkin dapat merobohkannya, maka ia pun lalu meloncat maju memutar pedangnya, tidak jauh dari seng pangeran karena ia harus memasang meta melindungi pangeran itu dari marah bahaya. Begitu enam orang memapaki pedangnya, K.W. Ilan membuat gerakan menyelang dengan pedang agak ke bawah dan robohlah tiga orang lawan dengan perut terobek pedang. Tiba-tiba terdengar suara bergelap ketawa dan K.W. Ilan cepat-cepat meloncat mundur ketika ada angin hebat menyambar dari kanan-kiri. Kiranya Syao Bin Lomo telah berdiri di depannya dan tadi mengirim pukulan dengan tangan kirinya. K.W. Ilan membuat kakwe Ilan yang menjadi marah sekali melihat musuh besarnya ini. Hehehe, kau masih belum kapok Syao Bin Lomo mengejek dan cepat menubruk maju. K.W. Ilan menyambar dengan tusukan pedang, akan tetapi sambil membuang diri ke kiri, kakek itu maju terus, tangannya menjangkau dan hampir saja pundak kakwe Ilan kena dicengkram. Hebat bukan main dan aneh gerakan kakek lihai ini. K.W. Ilan berlaku hati-hati, tidak memberi kesempatan kepada kakek bertangan kosong itu untuk mendekati dirinya dengan jalan memutar pedang kemanapun bayangan kaki itu berkelebat. Dengan gerakannya yang lincah dan ilmu pedang yang ganas, untuk sementara kwe Ilan dapat bertahan terhadap desakan kakek ini, akan tetapi hatinya gelisah karena ia kini sama sekali tidak dapat membagi perhatiannya untuk melindungi pangeran talibu. Pangeran, kau larilah bentak kwe Ilan nyaring sambil menubruk dengan pedangnya yang diputar membentuk lingkaran panjang. Namun Syao Bin Lomo sambil terkekeh-kekeh dapat menghindarkan diri dan membalas dengan sebuah tendangan kuat yang dipapaki sabutan pedang dengan gemas oleh kwe Ilan. Kembali kakek itu dapat menghindarkan diri. Serang-menyerang terjadi dan kwe Ilan terpaksa harus mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap kakek ini. Syao Bin Lomo dianggia menjadi gemas sekali. Ia ingin menangkap hidup-hidup nona ini, untuk dipersembahkan kepada Bawilek Chowisuh sebagai tebusan tempoh hari ketika ia kehilangan gadis yang sudah menjadi tawanannya. Setelah melayani kwe Ilan selama 50 jurus dan melihat betapa pangeran talibu juga belum dapat tertawan kembali, ia mendapatkan akal baik. Ia tahu bahwa orang-orang haesih sia dan para hosyo anak buah Bawilek Chowisuh tidak berani membunuh pangeran talibu yang merupakan tawanan penting, dan untuk menangkap hidup-hidup pangeran yang nekat itu pun bukan hal mudah bagi mereka. Kalian kepung gadis ini tiba-tiba ia berseru dan tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik beberapa kali melewati kepala hosyo-hosyo jubah merah yang sudah datang menerjang kwe Ilan, kemudian turun di depan pangeran talibu sambil terkekeh menyeramkan. Pangeran talibu terkejut, cepat menusukan pedangnya ke dada kakek itu, Siaw Bin Lomo hanya miringkan tubuh kemudian secepat kilat ia sudah menangkap pergelangan tangan pangeran itu, merampas pedangnya, kemudian sekali kakinya menendang lutut, pangeran talibu roboh. Siaw Bin Lomo menempelkan ujung pedang di dada pangeran talibu sambil berseru. Mundur semua. Lepaskan bocah itu. Namun sebelum para pengeroyok mundur, kwe Ilan sudah berhasil merobohkan empat orang hosyo jubah merah dengan pedangnya yang ganas. Kini ia membalik memandang ke arah suara Siaw Bin Lomo dan bercatlah wajahnya ketika melihat pangeran talibu sudah roboh dan ditodong pedang. Hehehe, bocah nakal. Lekas kau lepaskan pedang dan menyerah. Kalau tidak, sebelum aku mengambil nyawamu, pangeran ini akan kutusuk sampai tembus jantungnya. Kwe Ilan ragu-ragu. Ia maklum akan kelihayan kakek itu dan harus ia akui bahwa dia sendiri belum tentu dapat mengatasinya. Dan ia tahu pula betapa kejam hati si kakek yang tentu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh pangeran talibu. Hatinya menjadi lemas dan ia berdiri dengan tubuh lemas. Nona, kau larilah. Jangan mendengarkan ocahan kakek ini. Kematian bagi talibu bukan apa-apa. Lari dan lawanlah, jangan menyerah talibu berteriak-teriak akan tetapi sebuah tendangan pada dagunya membuat ia pingsan. Hehehe, Nona, kau menghendaki aku menusuk jantungnya Siaw Bin Lomo mengguatkan ujung pedang pada dada yang telanjang itu dan kulit pangeran talibu di dada robek sedikit. Memperlihatkan garis merah memanjang. Kowe Ilan merasa pusing, terpaksa melepaskan pedangnya dan berkata lemah, Siaw Bin Lomo, kau jahannam tua bangka, lepaskan dia. Hehehe, aku tidak akan membunuhnya kalau kau menyerah. Hayo belenggu dia. Empat orang hwasyo jubah merah menghampiri Kowe Ilan dan membelenggu kedua tangan gadis itu. Kowe Ilan tidak melawan. Ia harus berani menyerah untuk menyelamatkan nyawa pangeran talibu. Seorang HSI Sia tinggi besar yang merasa benci dan marah kepada gadis yang telah membunuh banyak kawannya ini, menyeringai dan datang mendekati Kowe Ilan, tangannya menjangkau untuk merabah dada gadis itu. Sudah biasa bagi orang-orang peperangan ini apabila pasukan mereka menawan seorang wanita, siapa saja di antara anggota pasukan boleh mempermainkan sitawanan. Orang HSI Sia tinggi besar ini pun tidak terkecuali. Melihat kecantikan Kowe Ilan dan mengingat betapa gadis ini sudah menjatuhkan korban banyak di antara temannya, ia hendak menjadi orang pertama menghina dan mempermainkan gadis jelita yang lihai ini. Heh, mundur namun seruan Xiao Bin Longmo ini terlambat. Kalau kakek ini mau tentu saja ia akan dapat menyelamatkan orang HSI Sia itu, akan tetapi tentu saja ia tidak sudi merendahkan diri menolong seorang rajurit HSI Sia biasa yang baginya tidak lebih seekor kucing atau wanjing. Pada saat jari tangan kurang ajar itu menyentuh dada, kaki Kowe Ilan bergerak dengan kecepatan yang sukar diduga, tepat menghantam pusar orang HSI Sia itu. Hek, orang HSI Sia hanya sempat mengeluarkan suara demikian, lalu tubuhnya terlempar dan roboh tak dapat bergerak lagi. Isi perutnya berantakan karena tendangan Kowe Ilan tadi mengandung tenaga simkang yang hebat. Setelah menendang, gadis itu tetap tenang hanya menyapu semua orang dengan pandang matu dingin, yang agaknya bertanya atau menantang, siapa lagi yang berani kurang ajar terhadap dirinya. Keadaan tegang dipecahkan suara ketawa Xiao Bin Lomo. Hehehe, orang goblok macam dia sudah sepatutnya mampus. Hayo bawa tawanan menghadap Chow Wisu Ia sendiri lalu memegang lengan dan menarik Kowe Ilan, sedangkan pangeran talibu yang pingsan dipanggul oleh seorang hwasyo jubah merah. Haha, Bowe Lek Chow Wisu, memang sudah takdirnya engkau bernasib baik. Lihat siapa yang kutawan untukmu ini. Si mutiara hitam. Hahaha, kutanggung selama hidupmu belum pernah kau menikmati bunga liar sehebat ini kata Xiao Bin Lomo kepada Bowe Lek Chow Wisu yang sedang duduk bercakap-cakap ditemani Butek Siul Lem dan Tai Lek Kowong serta Jin Cham Ho Aong. Memang Bowe Lek Chow Wisu selain lihai ilmunya juga amat cerdik. Dalam usahanya memperluas daerah kekuasaan dan menggerakan bangsa H.S.S.Sia menyerbu kerajaan Sang, ia telah dapat pula menempel ke lima orang Butek Girl Sian. Tentu saja lima orang sakti ini suka sekali bersekutu dengan Bowe Lek Chow Wisu oleh karena, kecuali Tai Lek Kowong seorang, mereka semua pun bercita-cita untuk mengangkat diri sendiri menjadi seorang yang berkedudukan tinggi. Dengan bersekutu dengan Bowe Lek Chow Wisu mereka mendapatkan sekutu yang kuat dengan barisan orang-orang tangguh. Sian Eng sendiri tidak bersekongkol dengan pemimpin H.S.S.Sia ini karena wanita ini mempunyai cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu apabila bala tentara H.S.S.Sia berhasil mengalahkan kerajaan Sang, ia akan mengangkat putranya, Sumakyat, menjadi kaisar baru. Betapa tidak, Sumakyat adalah putra Sumabuan yang masih keturunan Pangeran. Inilah sebabnya mengapa Kamsian Eng menempatkan putranya di kota raja di rumah Pangeran Kiang, kemudian mengusahakan persekutuhan di antara pembesar-pembesar kerajaan Sang. Adapun Butek Siulem, tokoh sakti banci itu, adalah seorang dari dunia barat yang sengaja bertualang untuk mencari kesempatan baik guna menempatkan dirinya dalam kedudukan yang tinggi. Tadinya ia hanya ingin menguasai para pengemis dan ingin menjadi raja pengemis, akan tetapi kini melihat kesempatan terbuka untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi lagi, ia segera menerima penawaran Bolek Tso Wisu untuk bersekutu dan mengerahkan barisan pengemis baju bersih untuk membantu H.S.S.Sia apabila saat penyerbuan tiba. Ia yakin bahwa kalau gerakan ini berhasil, kelak ia sedikitnya tentu akan menjadi seorang pangeran. Siao bin Lomo adalah seorang perampok sejak kecil, kinipun ia telah menjadi datuk para perampok dan bajak. Setelah terbuka kesempatan untuk memiliki jabatan atau kedudukan tinggi, tentu saja ia pun senang membantu Bolek Tso Wisu. Ia sudah tua dan sudah waktunya hidup bergelimang kesenangan dan kemewahan, hidup dimuliakan orang sampai matinya. Ia pun mengerahkan anak buahnya, para perampok dan bajak, juga orang-orang Tian Liyong Pang, untuk membantu usaha Bolek Tso Wisu, bahkan berjanji kelak akan bergerak dari dalam bersama para pengemis anak buah Butek Tso Wisu. Jin Cham Hoa Ong sudah tentu saja mendukung usaha Bolek Tso Wisu sepenuh hati. Seperti diketahui, Al Gojo manusia ini juga disebut Pak Sin Ong, Raja Sakti dari Utara, menjadi musuh kerajaan hitan dan dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa hitan. Ia pun menyatakan ingin membantu HS Isia dengan janji bahwa kalau usaha HS Isia ini berhasil, kelak ia akan diberi pinjam tentara dan perlengkapan untuk menyerbu hitan dan merampas singgah sana ratu hitan yang menjadi musuh besarnya. Hanya Tai Lek Kau Ong seorang yang tidak mempunyai cita-cita. Ia datang ke markas Bolek Tso Wisu karena terbujuk teman-temannya dan terutama sekali karena tidak mau kalah dengan empat orang temannya yang katanya sedang mengusahakan pekerjaan penting dan besar. Ia sendiri tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar, Akan tetapi kalau empat orang kawannya yang tergabung dalam Butek Ngerosian semua berjasa, dan ia sendiri berpeluk tangan tentu namanya akan kalah dan ia tidak patut menjadi orang pertama dari Butek Ngerosian. Inilah sebabnya mengapa ia suka datang menjadi tamu Bolek Tso Wisu. Akan tetapi ia tidak pernah ikut bicara tentang urusan pemberontakan, hanya menikmati hidangan yang serba lezat. Bolek Tso Wisu sendiri yang cerdik juga tidak mau mengajak kakek keraja monyet ini untuk merundingkan soal politik, karena ia hanya mengharapkan bantuan tenaga kakek sakti itu apabila menghadapi musuh-musuh tangguh kelak. Apalagi kalau diingat bahwa Tai Lek Kau Ong tidak mempunyai seorang pun pengikut atau anak buah. Kini kelima Butek Ngerosian sudah lengkap sendiri di belakangnya, bahkan sudah berkumpul di markas Sianto Anielo yang lebih aktif bersama putranya untuk mengumpulkan dan memperkuat persekutuannya dengan pembesar-pembesar kota raja. Ketika Siobin Lomo datang membawa tawanan mutiara hitam, ia menjadi girang dan juga terkejut mendengar laporan tentang usaha mutiara hitam untuk membebaskan pangeran talibu. Ah, ia terlalu sembrono, terlalu percaya kepada alat-alat rahasia dan penjagaan anak buahnya. Ternyata masih ada yang menyelundup dan hampir saja membebaskan tawanan penting itu. Ia telah menggunakan pelbagai usaha untuk memaksa pangeran talibu menulis surat kepada ratu hitam, bahkan sudah menyiksanya, namun pangeran yang keras hati itu tetap tidak mau menuruti permintaannya. Pangeran itu ditahan dalam goa juga dalam rangka penyiksaan agar pangeran itu tunduk. Siapa kira malah hampir dibebaskan mutiara hitam. Bowelek Chowisu adalah seorang laki-laki tua, seorang pendeta yang di waktu mudanya terlalu banyak mengejar ilmu, mengekang nafsu. Karena pada dasarnya ia memang seorang hamba nafsu, setelah tua pengekangannya jebol dan jadilah ia seorang sakti yang gila nafsu, gila perempuan. Melihat mutiara hitam yang selain muda remaja dan cantik jelita, juga lihat ilmu silatnya, ia sudah mengeluarkan air liur. Akan tetapi di samping sifatnya yang metuk keranjang, ia amat cerdik dan ambisinya besar sekali untuk kedudukan yang tertinggi. Ambisi ini agaknya lebih besar daripada nafsunya, sehingga begitu melihat mutiara hitam yang jelita dan melihat pangeran talibu yang masih pingsan, timbul sebuah akalnya untuk menundukkan pangeran talibu. Bagus jawabnya kepada Siao Bin Lomo sambil tertawa bergelak. Sekali ini Pim Cheng benar-benar berterima kasih kepadamu, Lomo, kemudian ia berkata kepada muridnya, masukkan mereka berdua dalam kamar tahanan di belakang, jaga yang kuat agar jangan sampai ada kemungkinan didatangi orang luar. Setelah Kwe Ilan dan pangeran talibu dibawa pergi, Bowe Lek Chow Wisu membicarakan rencananya terhadap Kwe Ilan dan talibu kepada empat orang kakek sakti dan tertawalah mereka. Bahkan Tai Lek Kowong mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul sambil berkata, Demi iblis, engkau benar-benar pintar sekali, Chow Wisu. Bowe Lek Chow Wisu tertawa. Memang, sesungguhnya sayang sekali melepaskan bunga ini kepada seorang haesisya, sama dengan melemparkan daging pilihan untuk seekor anjin buduk. Akan tetapi, makin buruk si anjing, makin sakit hati talibu dan makin besar kemungkinan ia menyerah. Hahaha. Hehehe, Chow Wisu. Rencanamu ini baik sekali, akan tetapi harus cepat-cepat kau laksanakan. Karena kalau sampai si anto anio keburu datang, tak mungkin hal itu dilaksanakan lagi, bahkan kiraku, mutiara hitam harus dibebaskan. Mengapa Bowe Lek Chow Wisu bertanya heran? Hehehe, mutiara hitam itu adalah murid si anto anio. Semua orang terkejut mendengar ini. Keadaan menjadi sunyi. Bowe Lek Chow Wisu mengerutkan kening lalu memandang siau bin lomo. Eh, lomo. Apa artinya ini? Kalau kau sudah tahu dia murid si anto anio, mengapakah sengaja menawannya dan memberikannya kepadaku? Apakah kau sengaja hendak mengadu aku dengan si anto anio? Siau bin lomo terkekeh, Chow Wisu, kau benar-benar pelupa sekali. Berapa kalimu tiara hitam menentangmu? Berapa kali menentangku? Bahkan sekarang dia datang untuk membebaskan talibu. Bukankah dia termasuk musuh yang berbahaya? Kalau muridnya seperti itu, kita harus berhati-hati terhadap gurunya. Siapa tahu hati macam apa yang ada di balik kedok kerudung hitam mengerikan itu? Kau harus hati-hati, Chow Wisu. Bolek Chow Wisu masih mengerutkan kening, merabah-rabah dagunya, berpikir lalu mengangguk-angguk. Hem, memang diam-diam aku sudah menaruh curiga kepada wanita itu. Kalau dapat menariknya sebagai kawan, baik, kalau sebagai lawan, amat berbahaya. Memang kita harus berhati-hati dan rencana ini harus cepat-cepat dikerjakan, sekarang juga. Kalau KW Ilan dan Talibu mendengar apa yang mereka rencanakan tentu hati kedua orang muda ini menjadi cemas sekali. Akan tetapi mereka tidak mendengar apa-apa ketika mereka digusur dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang luas. Kamar ini merupakan ruangan yang lebarnya 10 meter, kosong tidak ada rabot sebuah pun. Lantainya dari batuk putih yang bersih dingin, dindingnya dari tembok tebal, atapnya pun dilapisi jeruji besi yang amat kuat. Sebuah jendela di samping dilindungi jeruji besi sebesar lengan manusia, pintunya juga besi dan bagian atasnya ada jeruji pula. Setelah KW Ilan yang dibelanggu kedua tangannya dan Talibu yang masih pingsan itu didorong masuk, pintu ditutup kembali dan dikunci dari luar. Dua pasang neta penjaga untuk beberapa lama memandang ke arah KW Ilan dengan pandang macu kurang ajar, mulut mereka menyeringai. Kemudian mereka bicara dalam bahasa HS Isya, tertawa-tawa dan lenyap dari balik jeruji pintu. KW Ilan duduk di atas lantai, memandang pangeran Talibu yang rebah telentang di dekatnya. Kembali jantungnya bergebar. Wajah pangeran ini telah menggetarkan perasaannya, membuat darahnya berdenyut lebih cepat daripada biasa. Ia telah rela menyerah, rela ditawan untuk menyelamatkan nyawa pemuda yang baru sekarang ia jumpa ini. Alangkah anehnya ini. Biasanya ia tidak peduli akan keadaan orang lain. Mengapa ia menjadi takut dan ngeri melihat nyawa pemuda ini diancam maut dan tidak ragu-ragu untuk mengorbankan dirinya? Jantungnya berdebar aneh dan teringatlah ia akan pernyataan Hraulem, Siang K'an Li, dan Yeu Siang Ki terhadap dirinya. Mereka itu menyatakan cinta kepadanya. Adakah perasaan hatinya terhadap pangeran Talibu ini yang dinamakan cinta? Adakah dia mencinta pemuda ini? Kakak angkatnya, putra angkat ibunya? Kwe Ilan mengguncang-guncang kepalanya, seakan hendak mengusir semua lamunan yang membuat ia bingung dan jantungnya berdebar-debar itu. Bagaimana ia harus meloloskan diri bersama pangeran Talibu? Kakinya bebas. Tangannya biarpun terbelenggu, namun kalau ia berusaha, kiranya akan dapat ia bebaskan pula. Ia masih mempunyai tenaga simpanan untuk mematahkan belenggu baja ini. Akan tetapi apa gunanya? Dinding itu amat kuat. Pintu dan jendelanya pun kokoh kuat. Belum lagi para penjaga, dan di sana berkumpul orang-orang sakti seperti Bolek Chowesu, Butek Siulem, Siau Bin Lomo, dan dua orang kakek lain yang ia duga tentu juga amat sakti. Ataukah mereka itu Butek Girl Sian yang pernah ia dengar?